Elza Syarif Tuding Dedy Mulyadi Suap AEP, klaim punya buktinya. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif tak henti-hantinya mengeluarkan tudingan terhadap sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Beberapa waktu lalu, Elza Syarif menuding Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang setempat atau sidang lokasi kejadian. Kini, giliran tokoh masyarakat Jawa Barat, Dedy Mulyadi yang menjadi sasaran tembak Elza Syarif. Elza menuding Dedy Mulyadi telah memberikan uang kepada AEP dan Suroto, dua saksi kasus Vina Cirebon, agar mau mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP. Hal itu diungkapkan Elza dalam dialog yang ditayangkan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Baca juga, ancaman Elza Syarif ditanggapi santai kuasa hukum terpidana kasus Vina. Ogah terlihat makin bodoh Elza awalnya ditanya tentang keberadaan AEP yang hingga kini masih misterius. Elza mengaku AEP saat ini ada bersamanya. Bahkan saat sidang di lokasi, AEP bersama dia dan Pitra. Karena itulah, dia meminta agar keberadaan AEP tidak ditanyakan ke Ibtu Rudiana. Rudiana gak tahu, yang tahu saya. Waktu sidang di lokasi AEP ada sama saya dan Pitra. Jadi jangan kejar-kejar Rudy, Ibtu Rudiana, deh, AEP ada sama saya. Saya kuasa hukumnya, katanya. Diakui Elza, sampai saat ini AEP tetap berpegang teguh pada fakta yang dialaminya. Bahkan halen yang lebih detail diceritakan kepadanya. Kalau saat ini banyak saksi yang mencabut laporan, Elza mempersilahkan saja hal itu. Elza juga mengklaim AEP juga dikejar-kejar agar mau mencabut keterangannya. Elza lalu menyebut Deddy Mulyadi yang pernah memberikan AEP uang 4,5 juta rupiah. Dan akan ditambah lagi kalau dia mau mencabut keterangannya. Deddy sempat kasih uang dia, AEP, 4,5 juta rupiah. Akan ditambah lagi kalau mencabut, katanya. Elza mengklaim punya bukti untuk itu, bahkan amplopnya masih disimpan. Dan, tak hanya AEP, saksi Suroto juga mengaku telah dibayar oleh Deddy Mulyadi beberapa juta, dan banyak saksi lain. Suroto juga dibayar, tapi Suroto gak cabut. Dan banyak lagi. Saya gak usah ngomonglah, sampai amplop-amplopnya makin disimpan oleh mereka, ungkapnya. Mengapa AEP sampai saat ini tidak mau muncul? Elza mengaku tidak perlu karena banyak ancaman yang sudah ditujukan padanya. Udahlah, untuk apa? Kita gak perlu muncul di TV, yang penting pembuktiannya. Ancaman terhadap AEP itu terlalu banyak. Saya yang mengancam juga tahu. AEP ini punya lawyer yang akan melindungi dia secara hukum, tukasnya. Hingga berita ini diungkap, pihak Deddy Mulyadi belum memberikan klarifiaksi terkait tudingan Elza tersebut. Sebelumnya, Elza juga menuding Majelis Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ketakutan hingga mengabulkan sidang di lokasi. Saya melihat Hakim sekarang sudah seperti ketakutan. Bukan terpidana yang takut, Hakim yang takut, kata Elza Syarif dikutip dari Tiffany News, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Elza Syarif yang juga pengacara AEP Rudiansyah mengaku tak akan tinggal diam dengan hal itu. Saya akan protes keras kenapa Hakim takut, kata dia. Ia menuturkan bukti bahwa Hakim sudah dalam tekanan yaitu adanya kerusuhan dalam persidangan. Hakim sudah di dalam tekanan, buktinya sidang tidak tertib, sidang tidak dihormati, karena kewibawaan Majelis Hakim, ungkap Elza. Bahkan kerusuhan itu, kata dia, disebabkan tidak adanya wibawa Majelis Hakim di sidang. Kalau Majelis Hakim Wibawa tidak akan ada teriak-teriakan. Majelis Hakim dalam tekanan. Saya protes keras, beber dia. Bahkan ia juga menyoroti adanya sidang yang dilakukan di lokasi kejadian. Hal itu, kata Elza, sebagai bukti bahwa Hakim ketakutan dan ada di bawah tekanan pihak terpidana kasus VINA. Sidang lokasi itu apa? Itu di PK gak ada hukum acara demikian. Itu kan ketakutan Hakim, tandasnya. Seperti diketahui, sidang yang digelar di lokasi kejadian mulai dari Jembatan Talun hingga depan SMP 11 Kota Cirebon pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024, itu krisruh karena kedatangan Elza Sharif dan Pitra Romadoni. Terima kasih telah menonton!